Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Maka pendudukan warga yang nama jalannya diubah masih tetap sah bersamaan dengan berakhirnya validitas dokumen. Anies mempersilahkan warga jika ingin proaktif untuk mengganti alamat pada data kependudukan. Sebelumnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengubah 32 nama jalan hingga gedung di Jakarta. Puluhan nama jalan dan gedung ini diganti dengan nama tokoh Betawi ataupun tokoh Jakarta. Yang perubahan ini memiliki konsekuensi yang kemudian diduga membebani masyarakat. Kami yang tegaskan bahwa semua perubahan itu insya Allah tidak membebani baik biaya ataupun yang lain perubahan ini.